bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dulu saat kontrak saya pernah terlambat kerja satu kali dan oleh atasat saya disuruh untuk revisi absen maksud revisi absen itu apa koreksi pak kita kan terlambat mungkin sekitar 5 menit pak terus terus kita di revisi absen jadi tetap hari itu kita dihitung masuk tapi terlambat masuk tapi terlambat 5 menit iya nah terus dan oleh atasat saya disuruh untuk revisi absen menggunakan alasan ban bocor ban bocor disuruhnya anda bohong iya sedangkan berarti anda terlambat ada alasan gitu iya ada alasan anda memang ban bocor bukan sedangkan saat berangkat saya kesiangan ustad anda bangun kesiangan bangun kesiangan bukan ban bocor terus saat dan sekarang dapat gaji sebagai ban bocor dan sekarang satu saya diangkat menjadi karyawan permanen di salah satu perusahaan tersebut nah dan salah satu kriteria untuk menjadi karyawan adalah absensi yang bagus ustad nah saat ini bagaimana sikap saya yang harus saya lakukan ustad yang ban bocor tadi berapa jam terlambat lima menit ya kan ya lima menit berarti gaji anda tidak halal berapa persen dari keseluruhan gaji itu perkiraan sedekahkan ruangnya ke pakir miskin kemudian apakah ada pernyataan dalam persyaratan perekrutan menjadi karyawan permanen bahwa tidak pernah terlambat walaupun lima menit itu cuma salah satu kriteria saja ada atau tidak ketika ada tanda tangan tidak pernah terlambat seluruhnya walaupun lima menit secara tertulis tidak ada pak ustad secara tidak tertulis secara tidak tertulis mungkin hanya omongan saja pak ustad ada dia bilang begitu tidak pernah terlambat walaupun lima menit pernah dia gitu kalau pernah terlambat walaupun lima menit sebelumnya berarti tidak berhak begitu ini yang mengatakan siapa? apa namanya? jadi begini ustad yang saya tanyakan bagian personalianya bukan HRD nya bukan yang mengatakan terlambatnya atau yang apa udah lah gak apa-apa kalau cuma lima menit saya maafkan mungkin mungkin sekitar setengah jam lah mungkin sekitar setengah jam itu lah kalau setengah jam sampaikan kepada tempat anda bagian HRD sekarang atau obatnya seperti itu bilang ke dia saya pernah terlambat setengah jam saya pernah terlambat setengah jam ini revisi absen dan alhamdulillah dia meridoi ustad tapi dalam hati saya masih agak ganjel penenggung jawab kan bukan dia HRD kan kalau masalah kekaryawanan kan bukan manager manager hanya memanage kerja tapi masalah kepegawaian saya kira HRD kebagian HRD nya sampaikan manajer HRD yang tak maksud atau manajer bukan manajer seksi saya nah coba manajer HRD sampaikan ke dia kalau tidak dipecat ya alhamdulillah tidak ada masalah berarti Allah memberikan rezeki yang lebih besar yang boleh ada setelah itu atau jangan takut banyak orang yang dia berfikir kalau dia berobat kalau dia terus terang dia akan dipecat kemudian posisinya akan jadi jelek tidak sering saya sampaikan teman-teman yang sudah ngaji sunnah di beberapa BUMN itu menjadi incaran pemegang kekuasaan tertinggi di di BUMN tersebut karena beberapa teman-teman di Depertamina yang sudah ngaji kuat itu malah dijadikan oleh dirut di tempat-tempat yang basah karena mereka orangnya amanah dan jujur sehingga apa dampaknya kepada dirut kalau amanah dan jujur tidak berani macam-macam posisi kursinya aman tujuan mereka bukan karena ini orang karena hubungan islamnya bukan tapi karena untuk ngamankan kursi dirutnya ini faham itu sehingga beberapa kasus teman-teman ada manajer dia di marketing di Depertamina dia mendapatkan hal yang menurut orang mungkin bisa menyebabkan dia kalau jujur dia akan dipecat tidak malah dinaikkan posisinya oleh dirutnya karena dia tahu ini orang jujur dan jangan tujuan anda jujur untuk dapat kursi tadi karena ingin takut kepada Allah tapi kalau mendapat tantangan itu bagian dari konsekuensi perbuatan dosa di masa lalu sama bertobat kepada Allah ketika kita bertobat kepada Allah apakah Allah akan memberkai kita dan marah? tidak ketika anak jujur kepada kita apakah kita akan marah? mungkin di saat itu mungkin iya tapi kan sebentar saja setelah itu kan kita menyesal salah tindakan kita karena dengan demikian membuat anak tidak akan berani lagi membuat jujur kepada kita malah anda puji anak yang jujur tadi Allah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati